Selamat jumpa lagi sahabat bonsai Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat bonsai unik dari akar sepreh atau ibrek Jadi akar sepreh atau ibrek ditempel dengan elegan, kompakta, beringin berdaun silber atau bisa dengan yang lain Jadi caranya cukup mudah sekali Pada waktu musim hujan kita melukai batang ibrek atau sepreh seperti ini Kemudian akan tumbuh akar banyak sekali Kompoknya seperti ini Jadi kita tidak gunakan semuanya Kita ambil satu saja akarnya Usahakan yang panjang Biar leluasa nanti untuk membentuk atau meneguk-neuk Kemudian Kita masukkan ke plastik dan dikasih kompos Kita tunggu sampai akar kira-kira sebesar ini Jadi tidak terlalu besar untuk mempermudah pembentukan atau penebukan Tapi jangan terlalu kecil Nanti kalau sudah tumbuh Kita tanam ke dalam tanah Kita tanam seperti ini Dan kita agak bentuk Kita tekuk pakai kawat Ini memakai kawat ukuran 6 Jadi besar Setelah kita tanam kita tunggu sampai besar Seberapa besarnya Misalnya seperti ini Atau seperti ini Misalnya seperti ini sudah kita mau pakai Atau sudah kita mau tempel Jadi Kita potong sebelah sini Dan ini dibiarkan hidup Kemudian kita gali Atau kita dongkel Masukkan ke dalam pot Setelah nanti di dalam pot sudah Tampak tumbuh subur Baru kita tempel Kenapa kita tempel Karena Akar spray atau hybrid ini Mempunyai sifat yang tidak bisa tumbuh Jadi harus ditempel Jadi setelah Akar tadi ditanam dalam pot cukup-sukup Siap untuk ditempel Kita dekatkan bahan yang mau untuk tempel Kita posisikan Di sebelah yang mau kita tempel Kemudian akar tadi Kita pahat Kita buat lubang Untuk menempel Bahan tersebut Jika dirasa kurang dalam Bisa kita perdalam Atau bisa kita Perlebar Setelah Setelah dirasa cukup Bisa menempel Masuk ke dalam Tahap selanjutnya adalah Diikat pakai Tali rafia Atau bisa dengan yang lain Kemudian bagian Ujung dari Tempelan tadi Diklaim dengan paku Tujuannya agar tidak goyang Kena angin atau lepas Tahap Dan tahapan ini bisa diterapkan Dimana kita mau menempel Jadi prosesnya Sama seperti dari awal tadi Karena karakter Dari akar ibrek Atau seprek ini sendiri Tidak mau tumbuh Tunas Itu itu Perlu ditempel Jadi kita cuma gunakan Akarnya saja Dan nanti setelah Tempelan 100% hidup Baru Batang Dipotong Demikian Cara Membuat bonsai unik Dari akar seprek Atau ibrek Terima kasih Atas kunjungannya Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Terima kasih